Kendaraan otonom atau kendaraan tanpa awak akan menjadi tulang punggung transportasi publik di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Kendaraan tersebut akan menjadi bagian penting sistem transportasi cerdas yang menawarkan mobilitas layanan kepada masyarakat. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menjelaskan kendaraan otonom tersebut bertujuan untuk menciptakan mobilitas perkotaan yang lebih aman dan efisien, menghilangkan kemacetan dan emisi gas rumah kaca, serta menyediakan mobilitas bagi penyandang disabilitas dan kebutuhan khusus. Saat ini, Otorita IKN sedang mengembangkan Master Plan Kota Pintar Nusantara yang mencerminkan teknologi mutakhir, dengan fokus pada inovasi dan menciptakan ekosistem yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami akan mengembangkan ITS yang mengimplementasikan IOT, menggunakan Big Data, dan menerapkan AI sebagai tulang punggung sistem. Kami bekerja sama dengan ITS, Asia Pasifik, pusat keunggulan di universitas di seluruh dunia, dan industri dalam hal ini, ujarnya. Perkembangan teknologi dan inovasi menurut Bambang, akan memainkan peran penting, tidak hanya dalam mengembangkan kota pintar sebagai salah satu solusi tantangan perkotaan, tetapi juga dalam menciptakan model baru pengelolaan kota masa depan yang terhubung secara digital yang layak secara ekonomi dan lingkungan. Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perhubungan, Kemenhub, tengah menyiapkan rencana pembangunan sistem transportasi IKN yang akan pindah ke Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi mengatakan, pemerintah berencana membangun sistem transportasi yang cerdas, terintegrasi, dan ramah lingkungan. Persiapan pembangunan akan mulai dilakukan pada tahun ini. Ia bilang, Kemenhub telah menyampaikan kebutuhan penambahan anggaran untuk persiapan dan pembangunan sektor transportasi IKN tahun 2022 kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN, Kepala Bapenas. Adapun total kebutuhan pendanaannya mencapai Rp582,6 miliar untuk tahun 2022.